Terima kasih. 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 Memahami resiko adalah penting supaya kita lebih waspada dan kita bisa menghindari dari suatu bejalan grup atau resiko negatif dari suatu peristiwa. Untuk lebih detilnya kita akan melupas risk management secara detail berikut dengan sudi kasusnya. Kita akan bicara tentang risk management. Bapak Ibu lihat di layar bahwa kita lihat ada seseorang yang duduk di pinggir curang. Kadang-kadang untuk beberapa orang melihat bahwa ini adalah suatu kegiatan yang beresiko. Namun beberapa orang akan menyatakan bahwa saya akan bisa menanggung resiko tersebut. Atau saya akan hati-hati sehingga tidak akan jatuh. Bicara tentang risk, ya pendapat setiap orang berbeda. Ada yang, ada orang yang bicara dia adalah seorang taking risk, ya berani untuk mengambil resiko. Ada juga orang yang tidak berani mengambil resiko. Ya oleh karena itulah management harus mempunyai suatu sistem sehingga bicara risk, tidak bicara secara personal, tapi secara terstruktur, tidak bicara secara subjektif, secara orang per orang, tapi kita menganalisanya secara lebih detail sehingga perusahaan itu terindah dari masalah. Oke, kita akan masuk lebih detail ke topiknya. Oke, apa itu resiko? Apa itu resiko? Resiko dalam sehari-hari, kita sering dengar misalkan ada orang yang berhidup. Ada juga yang bilang bahwa balap mobil itu adalah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa berupa dampak negatif atau dampak positif atau yang biasa kita kenal dengan istilah oportunitas. Sekarang kita coba lihat dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan waktu, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelaksanaan bisnis di perusahaan, seringkali terjadi suatu problem. Biasanya ketika terjadi problem, kemudian kita melakukan suatu tindakan perbaikan. Ilmu tentang tindakan perbaikan itu dikenal dengan ilmu problem solving. Ilmu problem solving, kalau kami biasanya menyatakan itu adalah ilmu polisi. Kenapa ilmu polisi? Karena kita harus menganalisa berdasarkan data dan fakta. Kita boleh berdasarkan opini. Dari problem yang terjadi, kita kemudian melakukan suatu tindakan perbaikan. Atau yang suka dikenal istilahnya adalah warantif. Tindakan perbaikan adalah melakukan tindakan untuk menghilangkan terlibat ketidaksesuaian, sehingga kasus sesuatu yang sama tidak terulang. Namun tindakan perbaikan memiliki kelemahan. Masalah sudah terjadi, uang sudah keluar, kecelakaan sudah terjadi, penyakit sudah terjadi, sehingga muncul ide baru untuk mencegah. Mulailah ilmu manajemen berevolusi, beralih dari perbaikan ke pencegahan. Karena pencegahan itu jauh lebih baik. Tindakan pencegahan dilakukan sebelum problem terjadi. Jadi kita mencoba memindahkan tindakan perbaikan setelah problem terjadi menjadi tindakan pencegahan sebelum problem terjadi. Bagaimana cara kerja tindakan pencegahan, kita akan melakukan suatu tindakan terhadap potensi problem. Potensi problem. Kita melakukan tindakan perbaikan terhadap potensi problem, sehingga si potensi problem tersebut bisa dicegah untuk menjadi problem. Bisa dicegah untuk berlanjut menjadi problem. Ilmu pencegahan inilah yang disebut dengan manajemen resiko. Dan yang dikenal dengan istilah risk management. Saya mencoba dulu deh. Jadi risk management adalah menghilangkan potensi tidak sesuaian sehingga masalah itu tidak terjadi. Itulah yang dikenal dengan istilah risk management. Lagi trial nih satu nih, bagus gak? Review ya, sempat sejam. Jadi risk management lahir, sekali lagi risk management lahir karena adanya tuntutan kesempurnaan. Dimana dalam kondisi sekarang, dalam kondisi bisnis seperti ini, perusahaan itu tidak boleh lagi melakukan suatu kesalahan. Karena kesalahan itu bisa berakibat fatal. Yang saya umpamakan seperti misalkan lomba balap mobil formulawan. Kesalahan sedikit bisa mengakibatkan pembalap kalah dari pesaing. Dan itulah yang terjadi sekarang di dunia bisnis. Karena itu, ilmu berkembang dan berpikir bahwa masalah harus bisa dicegah. Banyak yang bilang gak mungkin masalah dicegah. Misalnya, contoh. Manusia itu tidak lompat dari kesalahan. Manusia itu kadang berbuat salah. Ada yang bilang human error. Dan itu selalu terjadi. Jadi, kayaknya tidak mungkin untuk kita tidak melakukan kesalahan. Tapi, saya suka kasih ilusankan seperti ini. Misalkan ada pesawat jatuh. Jadi, kalau pesawat jatuh, apakah boleh? Terbangkan menyatakan bahwa, maaf Bapak Ibu. Pilot itu juga manusia. Betul saja itu tidak boleh. Demikian juga saat terjadi operasi. Jadi, misalkan ketinggalan di dalam perut. Tentu saja rumah sakit tidak bisa menyatakan bahwa, maaf Bapak Ibu. Itu adalah human error. Bapak Ibu. Yang namanya dokter juga manusia. Dokter juga manusia. Tentu saja itu tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Ya, bagaimana masalah. Ada pengetahuan. Aku makanya yang guna nanya. Bagaimana dengan lihat dulu. Saya tidak melihat dengan risk management. Masalah harus. Sekali lagi, harus bisa dicegalkan. Balik ke masalah. Ketika sudah terjadi masalah. Yang biasanya dilakukan adalah menyelesaikan masalah. Ilmu dalam menyelesaikan masalah itu dikenal dengan warna tuition. Dan dengan salah satunya adalah sistem itu. Yang ingin ingin saya. Masalah sudah terjadi. Jadi, sudah keluar. Tolong tidak beresuara ya. Dimutim. Bisa terkena krisis. Ya, seperti contoh Nokia. Semua dulu pakai Nokia. Tapi sekarang ini, siapa yang pakai Nokia? Akibat terjadi masalah, Nokia menjadi turun penjualan. Sehingga terjadi krisis. Sudah langsung. Kadang kalau masalahnya sudah terlalu besar. Bahkan sulit. Karena itu, si ilmu manajemen dia berevolusi. Menjadi ilmu prevensien. Jadi, solusi terbaik adalah memiliki sistem yang bisa mencegah terjadinya masalah. Itulah kunci dari risk management. Bagaimana kita memiliki sistem, sehingga kita bisa mencegah terjadinya suatu masalah. Itu yang disebut dengan ilmu risk management. Kalau sudah penuh zoom kan. Kita lanjut. Kalau langsung ke situ, saya masuk. Sebelum kita lebih detail bicara tentang risk management, kita pertama-tama harus memahami apa itu problem, apa itu risk. Apa yang kirim itu lagi. Problem terjadi saat ini. Saat ini sudah terjadi problem. Problem itu terjadi akibat pemutusan kita masa lalu. Saya ambil ilustrasi sebagai berikut. Anda sakit misalkan. Kemudian Anda berobat. Kemudian dokter menyatakan bahwa Anda sakit mah dan memberi obat mah. Sehingga Anda sembuh. Nah, ini kita kenal dengan istilah correction. Penyakitnya sembuh. Tapi bisa terulang. Jika kita tidak melakukan tindakan perbaikan. Anda sakit bisa terulang. Sakit Anda bisa terulang. Jika iya, Anda harus mencari penyebab penyakit Anda. Jadi Anda harus tahu penyebab penyakit tersebut. Sebagai contoh, Anda sakit mah. Kemudian Anda melakukan analisa. Ternyata Anda menemukan bahwa penyebab sakit mah akibat sering terlambat makan. Kemudian Anda memperbaiki pola makan. Anda makan dengan lebih teratur. Sehingga penyakit mah tidak terulang. Dan ini yang dikenal dengan istilah corrective fiction. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ilmu corrective fiction sudah terlambat. Masalah sudah terjadi. Terima kasih mulanya. Problem itu adalah terjadi saat ini. Saat ini ada saat ini. Yang ikut banyak juga, Nek. Problem terjadi akibat keputusan Anda. Masa lalu. Itu belum ada tanjap, Nek. Keputusan Anda masa lalu. Anda makan tidak teratur. Mengakibatkan Anda memiliki problem saat ini. Jadi problem saat ini yang terjadi akibat keputusan Anda masa lalu. Sekarang kita bicara tentang risk. Jadi kalau bicara problem. Problem itu terjadi saat ini akibat keputusan kita masa lalu. Sedangkan risk itu berdampak pada masa depan. yang terjadi akibat keputusan kita saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak kepada masa depan. Yang dikenal dengan istilah risk management. Kita coba lihat ilustrasinya. Gak bisa. Sekarang Anda sehat. Kenapa? Tapi kita tahu bahwa ada potensi penyakit COVID-19. Anda sekarang sehat. Tapi Anda belum menderita. Sehingga keputusan Anda saat ini. Itu akan berpengaruh kepada risiko di masa depan. Kita coba lihat lebih detail. Misalkan kita lihat di TV. Ada salah satu pejabat yang dijemuk. Saat dia sudah menderita sakit. Kemudian dijemuk. Nah keputusan Anda menengok pasien yang terjangkit. Karena merasa Anda sehat. Anda tidak akan tertular. Karena merasa Anda tidak enak dengan bos Anda. Tidak enak dengan atasan Anda. Itu akan berisiko terhadap terkena penyakit corona. Tapi posisi saat ini Anda itu masih sehat. Kemudian bisa juga Anda memutuskan menjaga potensi tertulang dari manusia maupun benda. Seperti yang ditemukan oleh pemerintah saat ini. Ketika Anda memutuskan tidak menjemuk. Ketika Anda memutuskan untuk menjaga potensi tertulang dari manusia maupun benda. Maka keputusan Anda ini akan memiliki resiko rendah. Terakhir corona. Jadi itulah yang dikenal dengan risk management. Bagaimana kita melihat potensi masalah yang akan terjadi di masa depan. Atau potensi masalah, potensi peluang yang akan terjadi di masa depan. Itulah risk management. Jadi kesimpulannya risk itu adalah future problem. Atau future opportunity. Future problem atau future opportunity. Ini akan menjadi akibat tindakan kita saat ini. Saat kita memutuskan untuk menemuk. Itu akan berisiko. Kita terkena penyakit. Saat kita memutuskan untuk menjaga. Itu akan berisiko rendah untuk terkena penyakit corona. Pada umumnya, saat melakukan training risk management. Saya akan bilang ke teman-teman suatu yel-yel. Misalkan, saat saya bilang risk. Kemudian teman-teman semua pada bicara future problem, future opportunity. Risk, future problem, future opportunity. Kenapa saya selalu menyatakan seperti itu? Tujuannya untuk membangkitkan mindset. Bagaimana mindset yang terbentuk di dalam diri seseorang adalah bagaimana kita mencegah masalah di masa depan. Atau bagaimana kita menangkap peluang yang akan terjadi di masa depan. Itulah tentang risk management. Sekarang kita kembali ke definisi risiko. Menurut ISO 31000, risk itu adalah semua tentang ketidakpastian. Atau lebih pentingnya adalah ketidakpastian dalam mencapai objektif. Sekali lagi, ketidakpastian dalam mencapai objektif. Jadi, supaya risk itu bisa terstruktur, kita harus menetapkan objektifnya dulu. Dalam mencapai objektif, dalam perjalanan mencapai objektif, sering terjadi ketidakpastian. Ketidakpastian itu bisa berdampak terhadap objektif yang telah kita tetapkan. Oleh karena itu, kita harus terus mengantau selama perjalanan kira-kira ada potensi problem apa. Ada potensi peluang apa. Sehingga kita melakukan tindakan, sehingga kemungkinan kita mencapai objektif menjadi lebih tinggi. Probability untuk mencapai objektif lebih tinggi. Itu definisi tentang risk management menurut ISO 31000. Oke, jadi saya menggambarkan seperti ini, berkaitan sasaran, ketidakpastian, dan risiko. Kita punya sasaran, target, masa depan, yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian terjadi ada isu hari ini, isu hari ini dan masa depan. Isu hari ini bisa macam-macam. Misalkan dolar yang naik, kemudian bicara tentang harga minyak yang turun. Ada juga keputusan pemerintah untuk meningkatkan TKDN, total kandungan dalam negeri. Isu tersebut bisa mendampak negatif, bisa mendampak positif. Zoom aja masuk, zoom masuk. Keputusan pemerintah untuk menerapkan TKDN, total kandungan dalam negeri, itu mendampak positif. Untuk pencapaian target. Artinya akan lebih banyak belanja yang dilakukan di lokal, di Indonesia. Berarti perusahaan lokal memiliki peluang. Jika kita tidak siap, maka peluang tersebut akan hilang. Itulah gunanya risk management. Kita mengetahui isunya apa, kemudian kita melakukan tindakan sebelum terlambat. Sehingga kita bisa menangkap peluang. Tapi bisa juga isu itu mengakibatkan efek negatif. Peraturan pemerintah, misalkan, lartas, larangan terbatas. Di satu sisi menguntungkan buat perusahaan lokal, di sisi lain ada posibilitas kita kesulitan mendapatkan material. Biasanya import mudah, sekarang importnya jadi sulit. Sehingga kita... Kita harus siap-siap. Kalau kita tidak siap, nanti akan terjadi shortage material. Misalkan seperti ini. Seperti yang terjadi sekarang. Sortage gula pasir, shortage masker. Nah, itu terjadi karena adanya... Coba yang sore gitu. Yang kita harus terus memantau. Jadi bicara risk management, pertama kita identifikasi isu hari ini dan masa depan. Masa depan kita bisa lihat berdasarkan... Teknik M bisa kan? Atau bicara tentang mulai tahun sekian akan ada peraturan baru. Dari hasil identifikasi hari ini, ya kemudian kita mempelajari dampaknya. Sekali lagi, dampak itu bisa positif dan juga negatif. Kemudian kita melakukan tindakan untuk menyidari masalah. Atau menangkap peluang. Sekali lagi, risk itu terdiri dari dua jenis. Negatif maupun positif. Fokus dari risk management itu adalah melakukan ini. Tindakan. Untuk menyidari masalah atau menangkap peluang. Dengan adanya tindakan ini, maka kemungkinan kita untuk mencapai target atau sasaran itu menjadi lebih tinggi. Nah, inilah sebenarnya goals akhir dari risk management. Bagaimana kita memantau perkembangan yang terjadi, ya sehingga tujuan akhir kita bisa tercapai dengan lebih baik. Jadi kita harus memantau. Memantau dari sisi mungkin perubahan teknologi. Sebagai contoh, ya pada saat kita bicara kasus Nokia misalkan. Nokia itu tidak kalah oleh BBM. Nokia bukan kalah oleh Android. Ya, tapi Nokia kalah oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak memantau perubahan yang terjadi. Terjadi perubahan. Ada pendatang baru BBM. Ya, dengan teknologi Blackberry Messenger. Bagi Nokia, perubahan tersebut tidak akan mengganggu. Nokia merasa dia sudah hebat, sehingga tidak akan mengganggu. Akhirnya yang terjadi adalah mengabaikan. Ya, mengabaikan isu. Sehingga akhirnya terjadilah efek negatif. Orang sudah mulai beralih ke Blackberry. Dan ketika Nokia mau bangkit, ya terkadang masalah itu sudah terlalu besar. Sehingga sudah sulit untuk bangkit. Customernya sudah terlanjur jatuh cita ke Blackberry. Sehingga untuk kembali lagi ke Nokia, itu agak sulit untuk customer berbindah. Demikian juga dengan Blackberry. Sekali lagi, Blackberry bukan mati karena Android. Ya, Blackberry mati karena dirinya sendiri. Kita tidak mematau perubahan yang terjadi. Terjadi perubahan, terjadi ada teknologi aplikasi. Di mana bisa berkomunikasi antar handphone. Tapi menurut BBM, itu bukan pesaing. Sehingga akhirnya perusahaan tersebut Blackberry akhirnya menjadi kekawasan oleh aplikasi. Jadi, ilustrasi target versus risk. Target adalah apa yang ingin kita capai. Dalam perjalanan mencapai target, ada potensi problem dan potensi peluang. Sekali lagi, risk management bicara ada potensi problem. Dan juga ada potensi peluang. Yang mungkin terjadi, yang bisa menggagalkan kita mencapai target. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi apa saja potensi problem dan potensi peluang yang mungkin terjadi. Saya kasih ilustrasi sederhana. Misalkan, Bapak Ibu memiliki anak berumur 5 tahun. Anak Anda anak yang pintar. Punya cita-cita untuk kuliah di Jerman seperti idolanya Bapak Habibie. Itu adalah target. Oleh karena itu, Anda memiliki target supaya anak Anda bisa sekolah di Jerman. Dalam perjalanan mencapai target, terjadi uncertainty ketidakpastian. Tidak pasti, Anda tidak tahu apakah Anda akan terus sehat, apakah Anda bisa tetap terus produktif. Kondisi-kondisi itulah yang bisa mendatalkan Anda mencapai target. Oleh karena itu, Anda harus mengidentifikasi apa saja isu-isu yang akan terjadi, kemudian melakukan tindakan untuk menyedari potensi problem atau menangkap potensi peluang. Potensi peluang, misalkan. Ternyata ada informasi biasiswa. Jika Anda tidak memantau, maka Anda akan kehilangan potensi peluang tersebut. Kali lagi, risk management itu bicara tentang potensi problem atau potensi peluang. Sekarang kita bicara bagaimana risk management di perusahaan. Perusahaan itu tentunya punya visi, misi, target. Ada isu internal, ada isu eksternal. Isu internal, misalkan, terkait di beberapa company, itu ada gap generasi. Generasi-generasi tua mau pensiun. Sedangkan masih terjadi gap. Nah, isu tersebut adalah isu internal. Isu eksternal, ya, misalkan, contoh sederhananya, ya, corona. Corona itu adalah isu eksternal. Dan juga tuntutan dan harapan dari pihak terkait. Dari visi-visi tersebut, ya, kita punya perencanaan. Kita punya perencanaan. Di dalam perencanaan tersebut ada resiko. Kita punya strategi bisnis. Kita punya strategi eksekusi. Kita merancang operasional yang ekselen. Nah, dalam perencanaan terjadi resiko. Kita menyumbangkan bisnis, tapi sumber dayanya tidak seimbang. Sumber dayanya tidak disiapkan. Akhirnya bisnisnya besar, ya, tapi banyak masalah. Jadi, ada resiko ketidaksiapan sumber daya. Ya, resiko ketidakpahaman akan situasi internal atau eksternal. Yang bisa berdampak terhadap pencapaian target. Jadi, pada saat Anda buat rencana, Anda buat bisnis plan, ya, Anda harus, ya, menerapkan risk management. Oleh karena itu, saya suka berkata bahwa, kalau dulu kita kenal PDCA, plan, do, check action. Sekarang, ya, saya akan bilang, perusahaan itu perlu melakukan PCA, DCA. PCA, DCA. Plan, check action, do check action. Jadi, plan-nya itu, ya, kita lakukan risk management. Dengan kualitas plan yang baik, maka do-nya akan menjadi jauh lebih baik. Ya, kemudian kita bicara setelah perencanaan, ada proses do, pelaksanaan, operasional. Diharapkan operasional zero problem, zero defect, zero accident, zero pollution, efisien, dan efektif. Namun, apa yang direncanakan itu belum tentu berhasil. Ya, oleh karena itu, kita juga harus memiliki resiko dalam operasional. Misalkan, ya, ternyata mesin rusak, orang berganti, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan resiko operasional. Kemudian, dalam perjalanan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan target, perubahan kondisi internal, eksternal. Ya, contoh simpel, ya, terjadi kasus COVID. COVID-19, corona. Nah, perubahan ini akan berdampak terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Sehingga kita harus memiliki resiko, ya, harus membedah kembali risk management yang terjadi akibat adanya perubahan. Jadi, begitu kita mendengar ada isu risk management, ada isu COVID, ada isu corona, kemudian kita mencoba mereview ulang risknya. Nah, itu yang bicara tentang risk di perubahan. Jadi, kita menerapkan risk di perencanaan, risk di operation, dan risk di perubahan. Oke, kita kembali lagi ke topiknya. Lalu, bagaimana menerapkan risk? Jadi, ada beberapa lapisan risk. Nah, risk itu saya gambarkan seperti bola-bola ini. Bola-bola ini adalah risk event. Nah, risk management ini adalah saringan. Ya, di mana kita menyaring risk-risk tersebut sehingga tidak menjadi problem. Jadi, sekali lagi, ya, kita risk management adalah menyaring potensi problem sehingga tidak menjadi problem. Ada risk apa saja? Dalam menjalankan strategi terjadi risk. Ada risk bisnis. Bicara risk bisnis, kita tidak bicara mikro. Kita bicara makro. Kita tidak bicara departemen, kita bicara company. Apa sih resiko yang terjadi di company? Karena dia makro, bola-bolanya jadinya besar. Kita tidak bicara terlalu details. Karena management bicara tentang makro. Details-nya nanti kita ada di risk operation. Contoh, ya, resiko dalam penerapan strategi. Ya, resiko dalam mengeksekusi strategi. Ya, kemudian dampak isu internal, isu eksternal. Nanti kita akan fokus, ya, topiknya adalah di sini. Ya, topik hari ini terkait dengan COVID-19. Kemudian ada resiko operasi. Nah, ini sudah lebih mikro. Udah lebih kecil. Mola-molanya udah lebih kecil. Nah, sehingga kita perlu saringan yang lebih kecil. Nah, resiko operasi. Resiko dalam menjalankan proses. Contoh, misalkan, recruitment. Di dalam proses recruitment, kita mengharapkan mendapatkan bibit yang baik. Bibit yang bagus dari sisi hard skill, dan bibit yang bagus dalam hal soft skill. Jangan sampai kita merekrut orang, ternyata setelah masuk, kita lihat bahwa orang tersebut malah jadi provokator, misalkan. Atau orang tersebut masuk, tapi tidak bisa menunjukkan performance yang baik. Nah, oleh karena itulah kita harus identifikasi risk di proses. Bagaimana kita mempunyai sistem recruitment, sehingga kita bisa mencapai target kita. Mendapatkan karyawan yang baik, dari sisi hard skill maupun soft skill. Beberapa company, sekarang ini pada saat melakukan recruitment, itu mencoba melihat jejaring sosial dari kandidat. Ya, untuk melihat karakter dari kandidat. Apakah kandidat ini termaksud orang yang memiliki pemikiran baik, atau pemikiran negatif. atau hal lainnya. Nah, itu bicara risk proses. Ya, kemudian bicara risk spesifik. Risk spesifik bola-bolanya menjadi lebih kecil, karena dia spesifik. Sebagai contoh, di quality, ya kita kenal ada namanya failure mode effect analysis. Nah, itu adalah risk management yang khusus dibangun untuk mengidentifikasi potensi problem di dalam proses. Setiap kegiatan proses. Contoh, misalkan kita masak indomie. Pada saat kita mencampur indomie, nah, kira-kira ada potensi risk apa? Ya, potensi risk, misalkan bumbunya kebanyakan, potensi risk, ada potoran yang masuk, potensi risk pokinya bersin, sehingga akhirnya kumahannya masuk ke dalam indomie yang dimasak, dan sebagainya. kemudian di health safety environment, ada namanya hirarisei, HASAP Identification Risk Assessment Determining Control. Nah, itu adalah risk yang terkait dengan high stake. Ya, kemudian, untuk mesin, ada juga mesin risiko akibatnya perubahan. Ini adalah lapisan risk yang perlu diterapkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu terhindar dari masalah. Apakah metodenya sama? Saya menyarankan tidak menggunakan metode yang sama. Ya, karena masing-masing memiliki karakter yang spesifik. Saya ilustrasikan seperti ini. Anda itu memiliki pisau, jangan gunakan satu pisau untuk memotong segala jenis bedak. Pisau untuk memotong daging, pisau untuk memotong gue, pisau untuk memotong pohon, itu disamakan. Itu tidak efektif. Jadi, kita harus menggunakan pisau sesuai dengan kebutuhan. Risk untuk bisnis, itu bikin standar sendiri. Dikaitkan dengan GPI, Key Performance Indicator, atau target perusahaan. Kemudian, bicara apa sih potensi risk yang bisa terjadi. Risk untuk proses punya pisau sendiri. Kalau kami sebutnya si pocor. dimana setiap proses, kita bedah secara si pocor. Supplier input process, output customer. Supplier input process, output customer, objektif, risk, dan reference. Kemudian untuk spesifik, kita punya IRDC, punya IRD, punya machinery FME, punya FME, dan risk akibat perubahan. Jadi, gunakanlah pisau yang spesifik untuk setiap jenis risk. Jangan gunakan satu jenis risk untuk segala macam kondisi. Karena menjadi tidak spesifik. Sekarang, kita akan bedah studi kasusnya. Ya, oke. Sekarang, kita bicara studi kasus terkait dengan isu virus corona. Ada isu penyebaran virus corona. Dan ini berdampak, ya, ada potensi risk. Dari suatu peristiwa, muncul potensi risk. Ya, ini terkait dengan penyebaran. Penyebaran virus corona. Potensi risk terpapar virus corona dari manusianya sendiri. Dari manusia sekitar. Dan terpapar virus corona dari benda. Ya, kemudian kita bicara potensi risiko terpapar saat kegiatan. Kami menerapkan risk management di setiap aktivitas. Ya, mulai berangkat dari rumah, ada potensi risk apa saja. Pada saat kegiatan di kantor, risikonya apa saja. Pada saat perjalanan minas, risikonya apa saja. Pada saat berada di customer, risikonya apa saja. Pada saat pulang ke rumah, risikonya apa saja. Risiko menularkan kepada keluarga. Dan kita membuat risk management ini secara spesifik. Saya ambil contoh di sini. Ini risk management COVID-19 yang kami coba terapkan. Berangkat kerja terpapar dari penumpang di kendaraan umum. Untuk mengurangi risiko ini, kemudian kami menerapkan sistem antar-jemput. Jadi untuk karyawan diantar dan dijemput. Sehingga karyawan tidak naik kendaraan umum. Cuma kendaraan kantor kami terbatas. Sehingga kami menerapkan ikut rekan kerja. Nebeng rekan kerja. Itulah yang kita coba terapkan. Jika masih menggunakan kendaraan umum, kita buat risk, misalkan terpapar dari penumpang lain di kendaraan umum. Apa saja yang harus kita lakukan. Hindari kendaraan umum yang padat, gunakan masker, jaga jarak, sampai terpapar dari pengemudi, misalkan bojek. Salah satu yang kita identifikasi adalah virus yang ada dari helm. Boleh karena itu, kami menghancurkan, bukan menghancurkan. Kita menerapkan, tidak boleh pakai helm dari bojek. Helm bawa sendiri. Kemudian, terpapar dari uang. Sehingga kita minta supaya pembayaran bojek itu menggunakan aplikasi. Atau menggunakan uang pas. Atau kalau ada kembalian, ya serahkan saja ke pengemudi bojek. Kemudian, ini bicara risk yang terkait berangkat dari rumah. Ada risk kegiatan di kantor. Ada risk perjalanan dinas. Seperti misalkan, disarankan tidak mampir ke apa namanya, press area, dan seluruhnya. Kemudian driver, ya itu harus punya sanitizer, bukan sanitizer, disinfektan, disinfektan. Disinfektan sehingga sebelum menjemput, dia harus menyemprot area-area yang sering dipegang. Dan selanjutnya. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan contoh detail risk management terkait dengan berangkat dari rumah, kegiatan di kantor, perjalanan dinas, itu nanti bisa menghubungi kami dan kami akan sharing tentang risk management ini. Tentu saja tidak sempurna. Karena kita selalu perlu melakukan improvement. Sekarang kita bicara risiko bisnis dampak dari virus corona. Terkait dengan proses produksi berjalan lancar, tidak terhambat. Ada potensi, ada isu peristiwa toko tutup. Toko tutup ini akan berdampak, akan mengakibatkan potensi risk perusahaan kesulitan mendapatkan material dan bahan penuh kita harus punya suatu tindakan bagaimana kita mengendalikan risiko. Salah satunya stok material bahan baku untuk kebutuhan satu setengah bulan. Misalkan seperti itu. Cuma tentu saja aktivitas ini bisa berdampak terhadap suplai yang terbatas ketika banyak company yang melakukan aktivitas seperti ini. Kemudian memiliki nomor telpon beberapa pemilik toko supaya bisa tetap order walaupun tokonya tutup. Ini contoh kemendalian risiko. Kemudian ada peristiwa apalagi. Karyawan kunci terpapar di beberapa company itu menerapkan personal yang memiliki fungsi yang sama tidak boleh saling bertemu supaya tidak terpapar dua-duanya. Ada yang masuk si satu ada yang masuk si dua. Kalau masuknya sama pun itu dia dipisah. Tidak boleh bertemu. Makannya dipisah, toiletnya dipisah, dan seterusnya. Tujuannya apa? Jadi, jangan semuanya terpapar. Ini bicara tentang bagaimana potensi risk operation terganggu karena orang skill terkena penyakit. Misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi risiko lain. Peraturan pemerintah untuk larangan beroperasi. Ada klien saya menanyakan, Pak, bagaimana jika suatu saat pemerintah menerapkan larangan beroperasi. Sedangkan saya punya komitmen terhadap ekspor. Saya punya komitmen terhadap customer. kemudian saya menjelaskan oke, kalau gitu bagaimana kalau stoknya ditambah dulu. Stok finish good. Jadi, ada potensi risk didadapkan supply ke customer. Oleh karena itu, pengendalian resikonya adalah kita meningkatkan stok barang. Stok finish good. Stok finish good satu bulan, sehingga ketika misalkan terjadi sesuatu, perusahaan masih bisa, masih ada waktu satu bulan untuk melakukan recovery. perusahaan tutup satu bulan pun, pengiriman masih tetap bisa jalan. Nah, ini bicara risk bisnis terkait dengan COVID-19. Ada lagi apa lagi resikonya? Perusahaan bisa survive dalam menghadapi krisis. Bapak Ibu bayangkan dengan krisis seperti ini, penjualan turun, kemungkinan tiga bulan tidak dapat pendapatan, tapi pengeluaran tetap besar. Apalagi kita tahu sebentar lagi kita harus bayar THR. Nah, oleh karena itu kita harus identifikasi apa saja potensi risk yang mungkin terjadi. Saya ambil contoh, beberapa customer mengurangi kegiatannya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Ada peristiwa, issue atau peristiwa beberapa customer mengurangi kegiatannya. sehingga potensi risk pendapatan turun. Bagaimana kita mengatasi ini? Salah satu contohnya adalah fokus ke bisnis yang masih bisa beroperasi. Beberapa perusahaan masih beroperasi karena pertimbangan komitmen terhadap customer dan selanjutnya. Oleh karena itulah kita coba fokus untuk mengejar yang ini. Kemudian apalagi potensi risknya? loaning pekerjaan turun. Work for home. Tapi kita tahu bahwa work for home itu punya kendala. Kadang-kadang work for home tapi jadi jadi apa? Work for home. Akibatnya menjadi holiday for home. Atau work for home untuk yang bapak-bapak yaitu bukan mengerjakan tugas tapi mengerjakan tugas dari istri misalkan. Ngepel, ngeci piring dan seterusnya. nah oleh karena itu bagaimana mengatasi potensi risk loading pekerjaan turun itu menyusun program improvement dan trending untuk mengisi loading yang kosong. Jadi karyawan itu dibina sehingga pada saat krisis sudah bisa lebih siap. skillnya bertambah. Kemudian bagaimana cash flow potensi risk dengan cash flow pendapatan turun kemudian pengeluaran besar apalagi kita tahu sebentar lagi bayar PHR. Kemudian kita lakukan pengendalian resiko mengurangi pengeluaran-pengeluaran untuk kos yang tidak urgent bisa ditunda misalkan targetnya pengurangan 20%. Investasi yang direncanakan sementara di stop dulu. Kemudian menghitung ulang kebutuhan cash flow dengan kondisi penjualan 3 bulan turun pendapatan turun selama 3 bulan sampai dengan Mei dikirakan sampai lebaran tapi pengeluaran tetap ada. apa lagi yang dilakukan negosiasi dengan bank untuk penjatuhan ulang kredit misalkan jadi hal-hal ini harus disiapkan sebelum kita benar-benar menerita krisis. Nah itulah tujuan dari risk management action before problem kali lagi risk itu adalah action before problem action terhadap potensi problem action terhadap potensi peluang itulah yang dikenal dengan istilah risk management oke saya ada 2 slide lagi terakhir jadi kalau kita lihat ada macam-macam risk di dalam suatu company ada objektif organisasi ada objektif proses ada objektif operation zero defect efisien efektif ada objektif dari operation menjaga kestabilan objektif-objektif ini akan membuat perusahaan itu survive corporate sustainability namun kita tahu bahwa ya dalam perjalanan selalu ada potensi problem ada potensi keluar kalau kita tidak melakukan identifikasi terjadi risk di sini kita tidak identifikasi kita lewat akibatnya organisasi menjadi tidak sehat terjadi risk di dalam operation celakan kerja misalkan defect yang tinggi banyak kebakaran akhirnya kita sibuk madamin api kita sibuk kerjanya untuk sehari-hari jadi pemadam kebakaran ada objektif produksi zero defect ada risk sehingga defect tinggi tidak efisien kemudian ada objektif operation mengakibatkan ketidak kestabilan akibat perubahan akibat keputusan terjadi perubahan keputusan nah resiko-resiko yang terjadi di keempat hal ini akan mengakibatkan ya sustainability dari company terganggu ya sehingga akhirnya akan berpengaruh terhadap kestabilan perusahaan jadi resiko terjadi atas sustainability perusahaan yang terjadi akibat gagalnya terwujudnya objektif itu bicara tentang keberlangsungan perusahaan oke resiko gagal mewujudkan tujuan atau objektif kita tahu tadi ada resiko organisasi kemudian kalau kita tidak antisipasi akibatnya organisasi menjadi tidak sehat organisasi menjadi tidak berkembang kemudian kemudian ada resiko proses operation banyak masalah waktu habis untuk madamin api kita bekerja dari kasus ke kasus kos jadi tinggi ada resiko produksi mengakibatkan biaya produksi efisiensi tinggi kalau ini berlanjut akhirnya perusahaan itu menjadi kehilangan kepercayaan baik oleh pemegang saham maupun pelanggan maupun karyawan kalau perusahaannya lagi senakit tentunya karyawannya menjadi kurang bersemangat dan mulai mencari tempat-tempat lain tempat pekerjaan lain kalau ini berlanjut terus akhirnya apa yang terjadi terjadi perlambatan pertumbuhan kemudian perlambatan perusahaan dan ini jika terjadi terus FDN akan mengakibatkan perusahaan itu menjadi kenangan perusahaan itu menjadi mati dan perusahaan itu menjadi kenangan itu dari kami sekilas mengenai risk management mudah-mudahan ilmu ini bisa memberikan informasi memberikan insight memberikan motivasi memberikan merubah mindset untuk Bapak Ibu sehingga kita bisa menjadi lebih baik untuk ke depan terima kasih selanjutnya selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab jika Bapak Ibu ada pertanyaan kita bisa saling berdiskusi tanya-jawab Halo ada yang ingin bertanya silahkan Halo Pak Halo Pak saya ingin bertanya Halo ya Pak silahkan Pak ya saya pengen menanyakan tentang sistem untuk menghitung nilai severity dan probability dalam risk management Pak kira-kira rekomendasi yang mudahnya seperti apa Pak setting mau ini saya ingin saya ada ini bagus-bagus nggak bisa ya halo mungkin kita bisa set supaya bertanya-nya bergantian Bapak Halo yang mau bertanya mungkin bisa itu tekan tombol tombol bisa tidak akan maju dikali Cina bro kalau saya masuk begini mana Pak Jede nanti meeting kalau sudah selesai project ini kalau lanjut akan di project atau tidak ya tidak bos iya jajan Cina cepat dan kenapa yang begini yang kita dengar satu dua aja itu maju Terima kasih. 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 Sebagai contoh, kebocoran nuklir. Kebocoran nuklir memang belum pernah terjadi. Tapi kalau terjadi, itu akan berdampak besar. Karena kita memiliki sistem yang baik, sehingga kita bisa mengendalikan kebocoran tersebut. Tapi kita harus harus hati-hati, kita harus memiliki umur, sehingga kita harus terus memonitor resiko penting yang bisa diterima. Saya tidak memiliki, ya, saya tidak memiliki, ya, ya, saya tidak memiliki, ya, saya tidak memasukkan sistem penilaiannya di dalam penjelasan ini, ya, karena kita ingin lebih fokus-fokus ke konsep, ya, konsep tentang risk management. Oke, bagaimana Pak Erie, ya, bagaimana Pak Erie, ya, bagaimana Pak Erie ini di-share ke matrix security dan frekuensinya dalam scope risk management? Ya, nanti kami bisa share, Pak. Untuk matrix security-nya, Pak. Dan biasanya, setiap perusahaan, ya, seperti yang perusahaan yang kami develop risk management-nya, itu matrix security-nya dibuat berbeda-beda. Untuk bisnis, ya, untuk K3, untuk lingkungan, nah, itu kita bisa bikin berbeda-beda. Ya, bagaimana cukup, Pak Erie? Selanjutnya, kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Putri. Ibu Putri Nawangulang, bisakah diberikan insight untuk perusahaan penyedia jasa seperti kriming, misalnya dalam menghadapi situasi corona seperti ini? Ya, bagaimana Pak Iman? Ya, ya, intinya Ibu coba identifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan. Ya, dengan kita melakukan identifikasi secara detil, ya, kita akan bisa lebih spesifik dalam mengidentifikasi potensi risk. Ya, misalkan kegiatan pembersihan. Pada saat melakukan pembersihan, apa yang harus dilakukan? Apa sih potensi risk pada saat membersihkan? Ya, kegiatan menerima tamu. Ya, kegiatan berhadapan dengan orang. Itu kita bisa lakukan secara terperinci. Apa saja kegiatan-kegiatannya, sehingga kita bisa melakukan identifikasi risk secara lebih detil. Kegiatan penyemprotan, misalkan. Ya, klinik melakukan penyemprotan disinfektan. Pada saat melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan, apa sih potensi risk? Oke, sekarang kita bebas dari virus corona, tapi kita memiliki potensi risk terpapar dari cairan disinfektan. Sehingga berdampak terhadap penyakit lain. Nah, itu yang harus kita lakukan antisipasi. Jadi, secara intinya, kita harus melakukan identifikasi secara peraktifitas. Dan itu akan menjadi lebih baik. Dibanding kita hanya bicara secara general. Ya, bagaimana Ibu Putri? Masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan jasa Ibu di bidang klinik ya? Untuk memberikan insat penyedia jasa seperti klinik. Oke, baik. Jika Ibu sudah cukup, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Dian, mengingat COVID-19 yang tidak diketahui sampai kapan situasinya akan kondusif, bagaimana cara risknya dengan kondisi seperti kondisi tersebut? Ya, silakan Pak Iman. Ya, jadi beberapa perusahaan itu mencoba melihat tren. Tren dari pertumbuhan virus corona. Nah, misalkan contoh begini. Kalau kita lihat, banyak informasi yang terjadi adalah informasi kumulatif, total kumulatif orang yang terkena corona. Nah, kami sendiri itu membuat suatu matriks tidak bicara total kumulatif, tapi bicara tren. Bagaimana tren pertumbuhan kasus baru. Nah, dari tren tersebut kita akan mencoba melakukan prediksi. Prediksi apakah terjadi situasi yang gawat atau situasi yang membaik, seperti itu. Nah, kalau saya melihat tren, ya tren ini sekarang misalkan pertumbuhan kasus corona baru di Indonesia. Nah, tren yang terjadi adalah dia ada di level 80-100. Dan bersyukur bahwa tren itu tidak naik dengan drastis. Jadi, masih ada di kestabilan 80-100. 80-100. Tapi belum terjadi penurunan. Nah, kemudian di Jakarta misalkan. Jakarta itu kisarannya adalah sekitar 50-60 kasus baru. Kemarin terjadi penurunan, tapi kita tidak bisa melihat itu sebagai keputusan bahwa akan terjadi penurunan. Tapi kita pantau terus tentang tren tersebut. Nah, kalau kami dan beberapa teman-teman yang lain, kita memprediksi kira-kira ini akan terjadi sampai akhir Mei. Ya, atau kita bisa juga menggunakan referensi dari pemerintah. Ya, kita contoh ambil pemerintah itu menetapkan tanggap darurat itu sampai tanggal akhir Mei, ya. Nah, pasti pemerintah pun melakukan kalkulasi. Kalkulasi kenapa disebut tanggap daruratnya sampai akhir Mei. Nah, atas dasar itulah kalau di kami, ya kami itu mencoba menghitung. Ya, kemungkinan terjadi penurunan pendapatan hingga akhir Mei. Ya, kemudian kita hitung secara cash flow, pendapatan turun, ya, tapi pengeluaran besar, ditambah lagi ada THR, kira-kira cash flow cukup atau tidak. Nah, itu kita coba lakukan seperti itu. Sampai Mei, kemudian Juni sudah mulai membaik, itu prediksi. Sekali lagi, prediksi. Manusia hanya bisa memprediksi, tapi tidak bisa 100%. Dan prediksi tersebut harus dipantau secara terus-menerus. Ya, Juni sudah mulai, harapannya sudah mulai membaik, ya. Ya, tapi sekali lagi, prediksi itu harus terus dipantau. Ya, baik, demikian pertanyaan-pertanyaannya, ya. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan semua yang telah join di Zoom Meeting Central System dalam pembahasan risk management dengan studi kasus bersama trainer kita kali ini, Bapak Immanuel Liman. Nah, untuk bagi rekan-rekan yang bertanya, kami dari tim marketing Central System ada souvenir yang nanti bisa dikirimkan. Tolong dicatat di nomor hotline marketing di 0821-2121-9525 atau hubungi at ssc.jkt di Instagram-nya dan juga Facebook Central System Consulting. Nanti akan segera dibantu oleh tim marketing kami. Ya, baik, terima kasih Pak Immanuel Liman. Demikian training online risk management kita pagi hari ini. Nanti selanjutnya masih ada tentang topik lainnya yaitu New FMEA edisi terbaru tentunya IAG PDA. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Immanuel. Ya, terima kasih Bapak, Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa email, WA. Salam dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dari rumah, stay safe and stay safe and stay health. Oke, thank you. Ya. Thank you. Thank you. Thank you. Hai. Baik lagi.